Intro Kupunya motor Motor baru Dapet nyicil Asik Kupunya motor Aduh Ini cewek disombong rinci-rinciin bayut yang pundi nih Aduh Masa tidak tertarik sama motor baru saya Aduh Assalamualaikum 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 Kemarin Hitung-hitung receh ada Tiba-tiba motor baru nih Iya Nel Baru nyicil Kok nyicil Iya Nanti kan kalau mudik biar saya di kampung tuh Kelihatan Centrek gitu Oh iya tuh Biar kayak orang berhasil gitu Biar kayak orang kota Kalau mudik kan langsung hormat ke saya Wah si Bang Saswi berhasil di kota Hewat kan Bang Saswi Ini ya Mudik gitu Supaya keliatan berhasil Nyicil Ini tuh jadi pamer Bang Saswi Gimana Jadi kita tuh jadi ria Ya Ria itu Artinya kita pengen Dilihat sama orang Itu diperbagus amal-amal kita Dilihat sama orang Wah jadi gaya Ingin mendapat pujian dari orang Itu tuh gak boleh Bang Saswi Jangan Iya Biar gaya aja gitu kan Apalagi nanti Jadi ujub Jadi sombong Jangan Aduh ini tanggung di kredit ini Ya sudah kalau kredit Ya Dan memang sesuai dengan kebutuhan kan gak masalah Ya ini Tapi bahayanya apa Kenapa Banyak orang yang ini Ini fenomenanya nih Mudik Oh iya Panggilan 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 apa itu Alijob Job Sudah Sudah Aneh juga ya Iya Nah jadi kalau misalnya mudik Orang-orang tuh fenomenanya begitu Pulang tiba-tiba Reddit Motor Reddit mobil Reddit ini Nyicil Karena kan DP nya dimurahin Iya dimurahin Dapat diskon Bulan sawal Dijabal lagi semuanya Kredit macet Nah itu jangan sampai begitu Saya baru mulai nyicil nanti setelah lebarat Baru DP doang Makanya itu diskonnya itu Makanya saya mau ngambil tuh Hebat ya Jadi pok jangan supaya mudik Kemudian pengen jadi gaya Jangan-jangan lah Mudik itu intinya silaturahim Waduh Iya silaturahim Ini saya pulang mudik nih mau bawa barang banyak ini Apalagi Naik motor ini Ya naik motor Aduh Mauasa Wah Ini saya bawa banyak Bahaya Mamang Sendirian Ya sendiri Tapi itu barang-barang banyak Iya Di sini Masih ada kulkas dua pintu Di saya bawa juga Oleh-oleh buat di kampung Mak 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 Kalau pulang mudik, jaga juga keselamatan Iya, jangan tiba-tiba barang-barang dibawa gini Pakai motor, itu kan bahaya man Kita mau silaturahim, mau ketemu orang Tiba-tiba membahayakan orang, membahayakan diri kita sendiri Ada yang mudik ya, kalau sudah berkeluarga Di depan anaknya, belakang kakeknya Di depan lagi, oh sampai lima orang, enam orang kan bagaimana Iya, itu teman saya itu, dadang voltus Iya bener, kalau pas mudik, itu banyak Di depan empat, anaknya tiga di belakang Ibunya di tengah Ditambahin pake papan lagi gitu Supaya lebih panjang Sangkain sekibis dua tingkat Iya, dipanjangin Bang, jangan, intinya mudik itu silaturahim Tapi kalau mudik memang, ini fenomena yang menarik Jadi mudik itu gini nih ceritanya Mudik itu karena kita itu kan di bulan Ramadan tuh Kita sudah berpuasa gitu Nah, masuk ke It, Hari Raya Yang namanya Hari Raya kan pengen ngerayain sama keluarga Iya betul, betul, betul Nah, jadi kita pengen ketemu keluarga Pengen ketemu orang tua, anak, semua Nah, di Indonesia ini banyaknya Kan orang-orang itu kan pada ke Jakarta nih Di Jakarta ini kan kota besar Semua kerja masuk ke Jakarta Nah, ketika It, Mubarak, Hari Raya Idul Fitri Semuanya jadi pulang Nah, ini fenomena mudik Jakarta kosong, lengang Iya, semuanya pulang Nah, pulang inilah jadi tradisi Jadi setiap tahun ada mudik Nah, jadi rame mudik deh Ini saya juga pernah, ini saya pernah lihat di Google-Google Si Google itu pernah melihat TV ini Ternyata mudik itu bukan hanya di Indonesia ya Wih, ini ada di Pakistan nih tuh Wih, Pakistan Di Cina Wih, sama aja macetnya Iya, terus satu lagi di mana nih India Oh, di India nih, naik di India Oh, itu mah sampai kereta api Iya Sampai naik, kayak Itu bahaya di atas-atas kereta api itu tuh bahaya man Iya, begini-begini Ini bahaya Tujuan silaturahim, tetapi membahayakan Saya pikir tuh Indonesia aja yang ada mudik Ternyata di luar negeri juga Di luar negeri ada mudik juga Dan biasanya itu di kota-kota yang seperti tadi saya ceritain Mudik tuh Di dalam agama gak ada mudik mah Oh, gak ada sebenarnya Jadi jaman Rasulullah mah gak ada mudik Tidak semua di Madinah, Madinah gitu kan Di Makkah, di Makkah gitu Gak ada mudik Tapi kalau silaturahim mah ada Silaturahim mah ada Jadi ketika itmu barok kan hari raya Saling berkunjung itu ada Tetapi tidak kemudian jauh-jauh Nah, kalau sekarang karena tadi tuh kerjanya jauh kan Oh, iya Yang di Cina juga itu kan dari pinggiran ke kota Di India juga sama Nah, akhirnya mudik seperti itu Karena dorongan rasa silaturahim yang kuat Rindu yang kuat tadi Iya, namanya juga hari raya Ingin bermaaf-maafannya Betul, betul Iya kan, musafahah Ingin bermaaf-maafan Hati lagi jernih Bang Saswi ini Ginding ini bajunya Iya, iya Salah Biar supaya gaya aja saya Kalau pulang ke kampung Emang kalau tradisinya hari raya itu Kita kan setiap hari Jumat juga harus pakai baju yang rapi Iya, betul Yang bagus, kelihatan gitu ya Ini juga kalau misalnya hari raya pakai baju yang terbaik Iya Tapi ini sebenarnya yang tahun kemarin Gak apa-apa Bang saya padu padanin aja Bagus itu Supaya ada gaya gitu Bagus Jadi gak perlu barulah baju Yang penting pakai yang terbaik Yang mamang pikir bagus Yang terbaik pakai itu Ya, kalau bisa baru boleh Kalau enggak, gak apa-apa gitu kan Yang penting, mah Bagaimana menyambut hari raya itu dengan hati yang baru Iya Gitu ya emang ya Iya Oke Hati-hati di jalan nanti Siap, siap Siap, siap Terima kasih ya Ya nanti saya sorti Ya Waalaikumsalam 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 Wah bener eh Baju baru Gak rasa beli dulu Nah Beli baju dulu ah Kemana ya Ini tuh baju baru saya Ini tuh baju baru saya tuh beli sengaja Untuk dipakai pas di hari raya Banyak aku gini, mah Oh iya, kan saya silaturah minyaknya banyak Oh iya kan saya silaturahminya banyak Saya kan mau ke Pak RT Ya Saya rencana pakai baju yang ini Nah, pindah ke rumah Pak RW Saya pakai yang ini Nah, ini mah bagian kekelurahan Yang ada tingkatannya Angan panjang Gitu Nah, ini ke teman-teman Ini mah ke teman-teman Kalau ke teman-teman Yang kayak gini mah Sesama lah Buat sesama Jadi saya pakai Teman-teman pakai ini Nah, kalau ini mah ya Kalau Pak Ustadz ke rumah saya Atau saya ke rumah Pak Ustadz Saya coba pakai ini 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 tuh beli semua Oh iya, ini new semua Ini baru Baru semua Namanya lebaran Harus yang baru tuh Ustadz Biar kan Bang Saswi Aduh Saya ini Harus nangis Atau ketawa juga Ini berlebihan Bang Saswi Kenapa? Kan tahun Dari lebaran kan Lebaran Kalau lebaran mah Harus baru Semuanya juga Sepatu saya baru Saya beli dua setengah pasar Dua setengah pasar? Iya Karena takutnya hilang satu Jadi saya beli yang setengah Ada ya Ada Yang jual Ada Waduh Bang Saswi Ini Begini Yang begini itu Berlebihan Jadi begini Pakai kan tadi dibilang Pakai baju itu Yang terbaik Gak mesti baru Tapi kalau baru bisa Boleh Hanya jangan Ini Waduh Ini ada suratnya ini Atak kasur Bermegah-megahan Ini mau banyak Begini Waduh Karena saya udah rencana gitu Padahal lebaran tuh cuma dua hari Ini buat seminggu Jadi Masalah Sulatu ragi aja Selama lebaran tuh Sudah rencana Kurumasi ini Kurumasi ini Wah hebat ya Silatu rahimnya hebat Silatu rahim itu hebat Bagus Silatu rahim Yang tadi Agak tidak tepat Tidak proporsional Berlebihan itu Ini baju ini Semuanya kan sayang Man Ini semuanya Ini dipakai cuman Silatu rahim Lebaran doang Nanti abis itu Mau diapain bajunya Ini kan sayang Jadi begini Man Nih ya Silatu rahimnya Bagus Kita Di Lebaran Itu silatu rahim Mendatangi orang-orang Itu bagus sekali Yang paling Dipentingkan Yang paling utama Silatu rahim itu Birul walidain Wah Artinya Kita berbakti pada orang tua Ketemu orang tua Kan Ketemu sanak saudara Handai tongan Itu bagus Tapi ingat Jangan berlebihan Seperti ini Silatu rahim itu Menyambungkan Mengkoneksikan Apa-apa yang Belum terkoneksi Itu pertama Jadi Keutamaan silatu rahim itu begini Dari yang kita gak tahu Gak kenal Jadi nyambung Yang sudah kena Jadi semakin sayang Jadi mamang Ke Pak RT Ke Pak RW Ke semua kelurahan Itu bagus Menyambung dari silatu rahim Itu saya senang sekali dengernya Tetapi tadi mamang yang Waduh Apa namanya Ganti-ganti kostum bajunya Ganti-ganti kostum Ini Ini saya pikir sayang Ini gak usah ganti-ganti kostum Satu kostum Dua kostum Cukup Kau ini terlalu banyak Bang Takut jadi tabzir Jadi mufazir Ini kalau tradisi Silatu rahim Kita ke Ziaroh Kama orang tua Itu gak apa-apa Sebetulnya Yang namanya Ziaroh itu Kapan saja Tidak masalah Tapi memang seringnya Kenapa di sebelum Bulan puasa Dan ketika Kita lebaran Karena kan lebaran Ada libur panjang Libur panjang Silatu rahim Ingin bersama-sama Ziaroh Jadi tradisinya ada Ziaroh Jadi tradisi itu Kebiasaan Kayak lebaran nih Perbedaannya begini Ada lebaran haji Ada lebaran Idul Fitri Kalau lebaran haji Rasulullah itu Ketika selesai Mau pergi sholat Itu kalau lebaran haji Rasulullah gak makan dulu Oh gitu Gak makan Karena apa Karena nanti kan Datang Motong kambing Motong sapi Motong kambing Nanti makan setelahnya Bersama-sama Jadi sholatnya juga Lebih cepat Tetapi kalau lebaran Idul Fitri Setelah Selesai nih Bulan Ramadan Puasa Rasulullah makan dulu Di rumah Makan dulu di rumah Baru setelah itu Sholat Beda nih Kebiasaan Oh gitu Kalau lebaran Jadi Bang Saswi Biasanya yang mana Dua-duanya makan Iya saya emang Udah pasti Angri ya Iya Buat ada tenaga Tapi kebiasaannya Seperti itu Kemudian Kalau kita lihat lagi Kebiasaan-kebiasaan Orang di Lebaran itu Saling memberi hadiah lah Kalian Kata Rasulullah Agar supaya Hati itu Menyatu Taliful kulu Gitu Kalau kita saling memberi hadiah Kan jadi seneng Mas Saswi kasih hadiah Kasih hadiah semua Itu jadi seneng Semuanya Jadi Masuk ke Hari Raya itu Menyenangkan Bahkan Orang-orang Mendambakan Hari Raya Wuh kapan Hari Raya itu Ditunggu-tunggu Itu Itu Hari Raya itu Makanya Hari Raya Umat Islam Sebetulnya Hanya Idul Fitri Kemudian Hari Raya Haji Idul Kurban Dan Hari Jumat Memang Jadi Hari Jumat Setiap hari Jumat itu Hari Rayanya Umat Islam Ini ngomong-ngomong Memberi ya Tadi saling memberi Ini kan sempat Waktu itu ada gosip Dari pemerintah Tidak boleh ngasih Parsel dari sini Nah itu Itu gimana ceritanya Itu Mak Jadi begini Mak Sebetulnya kan Saling memberi Di dalam agama itu Bagus Cuman Kadang-kadang Kalau ada Jabatan Dan lain-lain Jadi ada Niat Niat Jadi Memberi Tapi ingin dibalas Budinya Jadi ingin memberi Tapi mana Balikannya Jadi pamri Tidak niat ikhlas Memberi Nah Karena itu Masuk nanti Jadi gratifikasi Nah ketika Gratifikasi Jadi dilarang Padahal Itu kebiasaan yang bagus Tapi karena ada Embel-embel Tadi tuh Jadi kalau ini ngasih Harus ada proyek Harus ada ini Wah jadi masalah Jadi kan maksudnya Korupsi Iya betul Sangka nyecap Nanti ada permainan Itu ya Itu Yang penting Mamang Kalau masuk ke Hari Raya Idul Fitri ini Mamang itu Masuk Dengan hati yang baru Gitu ya Tidak perlu baju baru Tidak perlu semua baru Tapi pakai yang terbaik Pakai yang bersih Gitu Antara supaya Wangi-wangian Harus wangi Jadi intinya adalah Kembali ke Fitri Idul Fitri Kembali ke Fitri Fitri Oke kalau gitu Ya terima kasih ya Pak Ustadz ya Siap Memberikan pencerahan Ingat Idul Fitri Kembali ke Masya Allah Ini Ya nanti saya beresin lah Iya diberesin Jadi mau baju ya Iya sayang ini Ya mudah-mudahan buat Lebaran depan aja Di sodakoh kan Iya siap Pak Allah bertambah Ya oke Iya Makasih Waalaikumsalam Aduh kemana ini nih ya Idul Fitri nih Kembali ke Fitri nih Astagfirullah Maksaswi kenapa ya kenapa ini Kenapa nangis ini pula Giling gue ini nangis Sadi Sadi kenapa Aduh Maksaswi Kenapa kenapa Saya emang Gak bisa kembali lagi ke Fitri Kembali ke Fitri Gak bisa kenapa Kenapa Ini dia nolak saya Pak Ustadz Saya kasih kirim surat Saya nyatain lagi Dia balas suratnya Astagfirullah Maksaswi Dir Saswi Halo apa kabar dirimu disana Aku harap baik Ini balasan suratku Maaf Aku tidak bisa menerima cintamu Kenapa jadi tertanda Fitri Tadi Pak Ustadz kan ngomong katanya Kalau lebaran itu kembali ke Fitri Makanya saya kirim surat ke si Fitri Teman SMP saya Eh mudah-mudahan dia Bisa balik lagi sama saya gitu Maksaswi Astagfirullah Sudah gak usah Gak usah sadih begini Aduh Maksudnya kembali ke Fitri Itu kembali ke Fitroh Maksaswi Nih Maksaswi Udah Jangan nangis Ini aduh Bukan kembali ke Fitri Nama orang Bukan Fitri itu artinya Itu kembali ke suci Ke Fitroh kita Kita itu secara Fitroh Diciptakan suci Jadi kembali ke Fitri Kembali ke suci Nih Kenapa orang-orang sering bilang Kalau di lebaran Minal Aydin Wal Fa'idin Jadi kembali ke Apa namanya Kesucian Kita kembali ke hari agama Dimana kita diciptakan Kan suci Itu Minal Aydin Wal Fa'idin Dan meraih kesucian Kemenangan Begitu Jadi sebetulnya Secara Fitroh itu Fitri itu Fitroh Gitu Ya Jadi bukan kembali ke Fitri Terus Ini Sebenarnya juga saya Gak mau Kembali ke si Fitri Ya itu Ya ada si Fitri ma Ya udah anaknya Udah Jadi jika Nih Kalau di Lebaran Rasulullah itu Biasa Nah ini menarik Kalau datang Salat Ayd Jalannya Rasulullah Dari sini Pulangnya gak balik lewat sini Pulangnya muter Kenapa itu Itu efek Supaya Silaturahim Melihat Itu salah satunya Kemudian Kalau di jalan Orang ketemu Apa yang disebutkan Rasulullah Jalanlahu wa'iyakum Taqubillallahu Minah wa'minkum Semoga Engkau dan Kami semuanya Kita semuanya Diterima sama Allah Untuk Amal-amalan kita Seluruhnya Taqubillallahu Minah Wa'minkum Baru Kalau orang Ditambahkan disini Minal Aydin Wa Fa'idin Jadi Minal Aydin Wa Fa'idin Artinya bukan Mohon maaf Lahir dan mati Bukan Kan Kadang-kadang semua orang ya Minal Aydin Wa Fa'idin Mohon maaf Lahir dan mati Bukan Minal Aydin Itu yang tadi Kita kembali Ke Aydin Hari agama Dimana kita Diciptakan Kemudian masuk Lebaran Lebaran kan Sawal Artinya Sawal itu kan Kalau Romadon Artinya Yang membakar Kalau Sawal itu Artinya Peningkatan Jadi Selama kita Di bulan Romadon Sudah berpuasa Tarawih Mamang Itikaf Di bulan Sawal Harus ditingkatkan Bukan jadi Bulan Sawal Bulan Istirahat Banyak orang Bulan Sawal Istirahat Masuk Ke bulan Sawal Biasa Sholat malam Di Tarawih Sudah Digenjot Di sini Masjid Sudah disepi Masjid Sudah disepi Yang nyari ceramah Juga Sudah capek Kemarin sebulan Istirahat Tadinya Pemburu Cap Jadi Di Sawal Artinya Peningkatan Kita harus Meningkatkan Amal-amal Di Sawal Jadi Anggap Romadon itu Sebagai pelatihan Dan mulai Di Sawal Mulai harus Ditingkatkan Nanti Sampai ke Romadon Lagi Tingkatkan Lagi Begitu Dan ada juga Yang namanya Puasa Sawalan Tapi pas Kedul Fitri Enggak boleh puasa Jangan Itu haram Jadi puasanya Boleh Pas hari keberapa Hari kedua Sudah boleh Puasa Sawal itu Hari kedua Sudah boleh Tapi Kan kalau Di hari kedua Kita sudah puasa Kita lagi Silaturahim Ketemu orang Nanti kan orang Kasih makanan Dan lain Enggak enak Usah berpuasa Enggak enak Jadi Kurang menghormati Makanya Jangan hari kedua Coba hari keberapa Mulai Itu puasa Sawal Pokoknya Sawal Tingkatkan Mamang mudik Saya juga Mau mudik Mamang mudik Kemana Ke Bandung Ke Bandung Ke Bandung Surabaya Ya ini Maaf nih Jadi curhat Saya Kan saya Sudah Habis-habisan Buat belanja Apa Kalau Bahasa Jermannya Sudah Apa namanya Apa Peak-peak Bull Saya tahu Ujung-ujung Sudah Nambah Nambah Buat mudik Saya Gitu Kira-kira Ini bukan Minta Loh Alhamdulillah Saya lagi Dapat Rezeki Terima kasih Buat Mang Saswi Namah Namah Mudik Buat Longkos Jangan Dilihat Pokoknya Nambah Nama Ya Saya Naik Bus Kadang-kadang Sebelum Naik Bus Saya Harus Naik Biasa Naik Ojek Ini Memerkah Terima Kasih Ya Kalau Udah Nampai Stasiun Biasa Kan Nungguin Bus Kan Kadang-kadang Suka Lapar Jadi Bener-bener Ledis Gitu Habis 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 Pihak Bu Sudah Ini Buat Makannya Kalian Nggak mau Minum Ini Buat Yang lain Juga Kita Pemimpati Terima kasih Ini Ustaz Saya Jadi Ada Tambahan Begini Pak Ustaz Mudik Kemana Ke Bandung Saya Tahu Gitu Saya Ikut Pak Ustaz Aja Ya Sudah Sa Jak . Ya